sekarang kita lanjut nyopot karpet dasarnya Oh ya itu masih ada barang-barang ini kita copot mulai dari depan supaya Oh ini masih ada panel ini panel tersulit yang dicopot dan Oh ya yang kayak gini-gini jangan sampai hilang Aduh soalnya walaupun hal sepele ini tapi nanti belum tentu di toko-toko otomotif itu ada Oke siap untuk dicopot mulai dari depan ya van sopir hai hai Terima kasih Ini kayaknya peredam deh Tau nih bawaan dari Pabrikan apa Ada tambahan dari Komunik sebelumnya Mantap Oke Disitu sini Nah yang sebelah sini Disitu agak sulit Soalnya ini Harus tangan kita Merogoh-merogoh Disini Dan ada banyak Kabel-kabel Jadi harus hati-hati Oh ternyata ini ada Beredam asfal Ini sampai lengket Seperti ini Lengket ikut ke Karpet dasar Karpet dasar Aduh Susah banget ini Oh alah Tak kirain Itu ternyata ini Kena Nah ini loh Cuma ininya Kena besi Harus diangkat ke atas Ya udah bisa Cuman Oh ini Lengketnya Karena Peredamnya itu loh Yang Asfal Kayaknya Loh Sampai hitam-hitam Nempel Coba komen di bawah Yang Yang tahu Ini peredamnya itu Bawah ini Bawaan dari pabrik Gak tahu Tambahan Ya Kalau Menurutku sih Kayaknya ini Tambahan deh Ini Beredam asfal Ini Beredam asfal kan Kalau gak salah Jadi harus hati-hati Jangan Asal tarik Nanti ada Tuas-tuas yang Seperti ini Jangan sampai Patah Tadi Hampir aja Kita hati-hati Ini Belum Besok Masangnya Kalau dah Bersih Banyak perkabelan Perkabelan Di bawah Harus Hati-hati Ini yang Masih Belum Bisa Ini Tadi Mau Nyepet Dari tuasnya Susah Lewat Sini Aja Coba Sini Malah Gampang Ya kan Ini Oke Akhirnya Bisa Keluar Moga Moga Adikku Mau Tak Ajak Bersihin Sih Dia Kalau Mersihin Mobil Agak Susah Di Orangnya Ya Pantes Kalau Di Jasa Detailing Itu Mahal Karena Ya Baik Ini Enggak Mudah Kalau Istilah Jawa Itu Memang Ini Barang Ketok Barang Ketok Itu Ya Gampang Dipelajarin Cuman Ya Itu Enggak Mudah Untuk Dilakukan Kalau Yang Punya Uang Sih Ya Mending Ke Jasa Detailing Aja Ya Ini Saya Cuman Mau Ngasih Tahu Seberapa Besar Effort Untuk Mencuci Karpet Dasar Itu Baru Karpet Dasar Belum Belum Sampai Detailing Ini Baru Karpet Dasar Oke Kita Lanjut Lagi Mungkin Enggak Enggak Seberat Kalau Ada Temennya Sih Berantakan Tapi Yaudah Semoga Pinerja Aku Apa Namanya Vlogku Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Yang Mau Mengetailing Oh Enggak Semoga Effort Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Yang Mau Mencuci Karpet Dasar Sendiri Di Rumah Tanpa Apa Namanya Tinggal Tarik Ini Oke Jadi Juga Alhamdulillah Akhirnya Akhirnya Bisa Juga Mencopot Karpet Dasar Aku Penasaran Kalau Karpet Dasar Dilepas Bawahnya Kayak Gimana Soalnya Awal Pas Beli Ini Dulu Itu Sempat Lihat Yang Pas Disini Oh Ya Pas Pas Masang Perdam Kayaknya Nah Lihat Disini Kok Udah Karaten Kayak Gini Aku Nah Terus Aku Juga Nih Nih Sampai Sini Ada Karat Juga Nah Terus Aku Penasaran Di Bawah Yang Di Depan Itu Yang Sebelah Depan Situ Apa Juga Karatan Dan Ternyata Memang Bener Ini Berkarat Berkarat Depan Pun Sana Juga Ada Yang Karat Ya Wajar Si Mobil Tahun 2004 Udah 17 Tahun Cuman Apakah Juga Cuman Mobil Saya Yang Kayak Gini Maksudnya Tahun Segini Itu Yang Masih Bagus Dan Enggak Karatan Itu Juga Apa Masih Ada Yang Belum Di Restorasi Yang Bener Bener Belum Di Restorasi Masih Bawaan Fabrik Dan Pemakaian Selama 17 Tahun Ini Apakah Juga Ada Yang Belum Karatan Coba Teman Teman Kalau Pernah Lihat Yang Belum Karatan Tahun Tahun Segini Coba Komen Di Bawah Dan Saya Juga Pengen Tahu Perkiraan Teman Teman Semua Mobil Yang Mobil Yang Saya Punya Ini Mobil Ini Bekas Banjir Apa Enggak Atau Ya Mobil Capek Apa Enggak Aku Penasaran Coba Teman Teman Bisa Menilainya Di Kolom Komentar Dan Di 2018 Kemarin Itu Belinya Ini 76 Juta Dari 78 Ditawar Cuman Turun 2 Juta 76 Juta Asalnya Dulu Juga Keburu Dan Aku Juga Belum Begitu Tahu Mobil Dan Pas Keburu Itu Keburu Anak Kulair Dulu Apakah Juga Worth it Mobil Segini Itu Di Tahun 2018 Apakah Juga Worth it Di Tahun 2018 Itu Mobil Ini Harganya 78 Juta 76 Juta Maksudnya Dan Sekarang Kira-kira Mobil Yang Seperti Ini Berapa Kalau Di Sinahnya Tanpa Di Restorasi Apa Adanya Dijual Kira-kira Berapa Oke Kita Lanjut Vakum Karpet Dasar Dulu Minus Menus Vakum 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 Terima kasih.